Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat pecinta otomotif Mudah-mudahan kita semua diberikan Kesehatan serta Rizki yang berlimpah oleh Allah SWT Di video kali ini Saya tidak membuat Tutorial di depan mobil Dikarenakan Kerjaan lagi menumpuk Di salah-salah istirahat Saya mencoba untuk Memberikan Atau membuat Sebuah tutorial ringan Tentang Sweet pada Pintu Sweet pintu Dimana sweet pintu ini Kerusakannya Sering terdeteksi Bila mana Lampu hajar Selalu menyala Walaupun pintu Sedang ditutup rapat Kemudian Kadang-kadang juga Apabila Kita sedang Memanaskan Kendaraan Memanaskan mobil kita Terkadang Terkadang Si pintu Atau central lock Suka Mengunci Secara otomatis Walaupun Kunci berada Di dalam mobil Oke Bagaimana Cara kita Memperbaikinya Kebanyakan Sweet ini Diganti Tapi di Tutorial Sederhana Ini Saya mencoba Untuk Memperbaikinya Dengan Cara Membukar Isi Dari Si Sweet pintu Ini Dimana Si Sweet Si pintu Ini Sistem Kerjanya Itu Dia Hanya Menempelkan Atau Menyambung Ground Dari Body Ke Modul Alarm Ya Jadi Bila Dia Menempel Maka Sistem Dari Alarm Yang Kesentral Lock Itu Akan Memberikan Sinyal Oke Kita Mulai Untuk Membongkarnya Ya Teman Untuk Membongkarnya Pertama Kita Harus Membuka Dulu Si Karet Ini Ya Karet Yang Di depan Dengan Cara Dari Atas Ini Kemudian Ditarik Ke Bawah Oke Ini Sudah Terlepas Kemudian Kita Ini Sudah Saya Pernah Saya Copot Sebenarnya Ya Titik Tiga Ini Satu Dua Tiga Ini Sudah Pernah Saya Cungkil Jadi Sekarang Tinggal Copot Ulang Aja Untuk Memberikan Tutorial Ini Nah Jadi Seperti Ini Kawan Kawan Tinggal Buka Saja Terus Dibuka Lagi Isinya Dalam Ada Pair Nah Disini Teman Teman Jadi Kebanyakan Si Sweet Pintu Ini Terjadi Korosi Antara Tembaga Yang Ada Di Tekanannya Sama Yang Di Tembaga Yang Ada Di Body Sweet Seperti Ini Kita Cuma Harus Membersihkan Atau Mengerik Si Tembaga Ini Supaya Bersih Oh iya Buat Kawan Kawan Mengeriknya Itu Bebas Bisa Menggunakan Apa Saja Bisa Menggunakan Piso Menggunakan Amplas Juga Bisa Ya Kemudian Yang Di Dalam Sini Juga Kita Bersihkan Ya Kawan Kawan Bersihkan Sampai Bersih 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 Sudah Bersih Seperti Ini Oke Ya Maaf Kameranya Terlalu Cut Nah Seperti Ini Tawar Kawan Kawan Ya Ini Terjadi Korosi Tadinya Udah Banyak Kotoran Jadi Si Ground Ini Nggak Nempel Ke Body Kita Pasang Kembali Seperti Seperti ini Kemudian Kita Pasang Juga Yang Besi Penyambung Ini Besi Penutup Penutup Untuk Mengancangkan Si Mengancangkan Si besi Sama Si body Sweet Ini Kita Memerlukan Lem Korea Kita Lem Pengirannya Saja Gak Usah Terlalu Banyak Nanti Dia Juga Tertekan Sama Baut Yang Ke Body Kau Kemudian Di Bawahnya Juga Kita Kasih Lem Juga Usahakan Ini Sampai Rapat Supaya Nggak Termasuk Masukan Air Maksudnya Nah Ketika Sudah Seperti Ini Jangan Lupa Kita Krik Juga Yang Di Daerah Baut Sini Dikarenakan Ini Baut Ini Yang Akan Mengantarkan Si Arus Grounding Ke Arah Sini Yang Arah Kedalam Suite Ini Kemudian Juga Yang Di Body Mobil Yang Di Bode Pintu Di Usahakan Itu Juga Dikerik Ya Kawan Kawan Supaya Lebih Maksimal Lagi Seperti Ini Sudah Kita Siap Pasang Kembali Oke Itulah Sekilas Tutorial Ringan Tentang Bagaimana Cara Membersihkan Suite Pada Pintu Mobil Semoga Bisa Membantu Kawan Kawan Semua Yang Sedang Mengalami Hal Yang Sama Seperti Saya Semoga Bisa Memberikan Informasi Yang Bisa Berguna Bagi Kawan Kawan Pencinta Otomotif Terima Kasih Cukup Sekian Dari Saya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Ke Channel Papi Alif Official Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima